Pemirsa tiga dari 78 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan positif terinfeksi virus novel korona. Sebelumnya pemerintah Jepang mengkarantina 3.700 penumpang dan kru kapal di pelabuhan Yokohama karena ditemukan kasus infeksi virus novel korona pada penumpang kapal. Tiga dari 78 warga Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess positif terinfeksi virus novel korona. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dua di antara WNI tersebut saat ini menjalani perawatan di rumah sakit di kota Ciba, Jepang. Sementara satu korban dalam tahap evakuasi ke rumah sakit. Bahwa tiga dari 78 kru warga negara Indonesia dinyatakan confirm. Nah, tiga warga negara tersebut adalah dari total 446 per saat ini yang dinyatakan confirm. Pemerintah membuka opsi untuk melakukan evakuasi kru kapal warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di dalam kapal Diamond Princess. Sebelumnya pemerintah Jepang mengkarantina kapal Diamond Princess beserta 3.700 penumpang dan kru. Di pelabuhan Yokohama mulai 4 Februari lalu karena ditemukan kasus infeksi virus novel korona pada penumpang kapal. Karantina berlangsung hingga 19 Februari. Kapal pesiar yang membawa turis dari berbagai negara tersebut pertama kali berlayar dari Jepang. Kemudian menuju Hongkong, Vietnam, dan Taiwan sebelum kembali ke Jepang. Dari Jakarta, Gabi Natasya dan Ilham Zarkasih, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!